Ngoran 91, Pasar Cinde masjidnya yang miris Bersama Sultan Muhammad Wadah 24, Jaya Wikrama Pawas Diraja Ikuti obrolan ringan, Ngoran Pasar Cinde ini kan kalau dahulunya merupakan pasan modern Ya, pada zamannya Nah, itu ketika zaman setelah era kemerdekaan dibuatlah Pasar Cinde Yang ini pasar kedua atau di Indonesia yang modern Mulai dari bentuk pasarnya, desainnya itu memiliki keunikan Sehingga melihat situasi umur dan penggunaannya maka juga bisa menjadi suatu benda cagar budaya Namun, karena biasalah setiap namanya budaya, cagar budaya itu Ketika berbenturan dengan ekonomi Maka akan terjadi suatu pergeseran Ya, kita juga sebenarnya agak menyayangkan dan menyesalkan Kenapa pembangunannya kok harus dipasar Cinde Kayak nggak ada tempat lain Barangkali karena bersampingan dengan LRT itu kali ya, Masar Tanda? Ya, bisa jadi karena bersampingan dengan LRT itu Tapi apakah tidak dengan bijak kok hanya Pasar Cinde ini dihancurkan Sebenarnya kan memodernisasinya juga bisa Merubah bentuknya, merapihkan bisa Direnov Tapi kondisi ini mungkin ada kepentingan ekonomi besar Saya yakin di situ ada kepentingan yang sangat besar Karena kemudian ceritanya Dahulu mungkin akan ada pasar tradisional Dan gaya-gaya mungkin seperti Pasar Baru ya Atau Pasar Mangga II, Pasar Baru di Bandung Atau Pasar Mangga II Jakarta mungkin seperti itu Sehingga kepentingan praktis di situ ada Ya, kita juga turut menyesalkan Tapi ya, sudah menjadi kebijakan Tapi yang lebih sakit lagi adalah sekarang Kok wujudnya nggak jadi-jadi? Ya Kemana, makhluk ini kemana gitu-betul Karena waktu itu kan Semuanya menghadapi si GIM dan Asia GIM Terutama pedagang-pedagang dan juga Yang tadinya berusaha di sana ya Yang katanya dijanjikan Kemarin itu akan diberi tempat di rantai 1 Atau gimana gitu Iya Mungkin saya tidak ikut pedagang sana Jadi saya nggak tahu ya Tapi kalau saya lihat Pasti janjikannya, iming-imingnya Di rantai yang strategis yang pasti Tapi sampai saat ini Kita kasihan adalah Kondisi pedagang itu yang Sungguh tidak layah Dengan tokoh seperti itu Rawan kehilangan Rawan juga Dan kondisi pasar sementara Ini kan pasar sementara Iya, pasar sementara Tapi bukan sementara ini Sudah semen tahun Sudah 2 tahun, 3 tahun Masih seperti itu Hanya bertahun-tahun semen tahun Tadi saya dengar juga Sultan juga mengatakan bahwa Sebenarnya kan di belakang pasar itu Juga ada makam Sultan pertama ya Iya Sebenarnya kan kekhawatiran itu Kemarin kalau jangan-jangan Nanti juga merambat ke sana ya Iya, kita khawatirkan seperti itu Tapi alhamdulillah Dilihat kompak tetap menjaga Supaya tidak bergeser Alhamdulillah Jadi jangan sampai sih Untuk kepentingan ekonomi Nilai-nilai value yang ada Terabaikan Ya, kayak sekarang kan Kemudian cuma ditinggalkan Sisa beberapa pilar Itu sebagai Bukti itu Apakah pilar itu bisa menunjukkan Bentuk asli pasar pada masanya Enggak kan Kalau yang bangun sekarang kan Berapa tingkat-tingkat ya Mungkin akan hilang ya memang Iya Kemudian kalau kondisinya Sekarang ini kan sudah Yang lama sudah hilang Kemudian baru belum kelihatan Nah sebenarnya Menurut Sultan Ini idealnya Seperti apa yang Yang pas Untuk kondisi sekarang ini Tetap dilanjutkan Atau gimana Ya jadi sebenarnya gini Pertama sebenarnya kita inginnya Jadi area hijau atau apa ya Cuma di satu sisi juga Ada kepentingan sos Pentingan Bisnis ya Bukan bisnis Kalau saya tidak melihat Sebagai bisnis Tapi kepentingan Bagaimana perasaan Saudara kita sebagai yang Berjualan di sana Dan juga konsumen yang biasa Membeli di sana Sungguh tidak layak Ya jadi ya Kalau saya sudah terpaksa dilanjutkan Ya saya lihat Dilanjutkan Cuma bagaimana konsepnya Coba dibih di tata lagi Dicari ya solusi Yang memang Barangkali tidak ada Pihak dirugikan Dan juga tidak Ada sesuatu yang mungkin Berdampak dengatif ya Betul Kasian Sekarang kita lihat Yang perdagang di sana Bagaimana omset mereka Jatuh Bagaimana Perasaan mereka Was-was Apakah barangnya hilang atau tidak Karena Yang dibentuk adalah pasar Sementara Artinya apa Pengamanan akan lebih bayar Lebih mahal Mungkin ada biaya-biaya Yang lebih kini Kita tidak tahu juga Kalau Sultan sendiri Secara pribadi Punya pengalaman Khusus dengan pasar cindi dulu Misalnya ketika Dia belum dirobohkan dulu Khusus dengan pasar cindi 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 dulu Masa mudah Terima kasih telah menonton!